Penyanyi Karen Puru buka suara perihal suaminya Arya Satria Kleprat yang kini statusnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Karen mengatakan bahwa status tersangka tersebut memang sudah pantas disematkan untuk Arya atas perbuatannya. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Karen saat dihubungi wartawan pada Rabu tanggal 11 Maret 2020. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu pun mengaku baru mengetahui bahwa Arya telah menjadi tersangka. Ia pun menjabarkan harapannya agar proses kasus yang menjerat Arya itu bisa dipercepat. Di beritangan sebelumnya, Kapol Restabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya menegaskan bahwa Arya telah menjadi tersangka atas kasus dugaan KDRT. Namun Ulung melanjutkan, saat ini pihak kepolisian belum menahan Arya. Pol Restabes Bandung akan memanggil Arya terlebih dahulu untuk memeriksa lebih lanjut berkait penetapan status tersangka itu. Ada pun polisi menjerat Arya dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Arya diketahui terancam hukuman 4 bulan penjara. Ini kalau untuk bertemu Arya ya saya juga males juga gitu ketemu. Sebetulnya yang saya cuma mau tahu, sampai hari ini kan gak ada kejelasan itu dari dia untuk yang saya cuma mau tahu kenapa dia tidak berani mengabarkan saya tentang meninggalnya anak saya. Udah itu aja dan tidak ada penjelasan sampai hari ini itu. Ini kasus yang dilaporkan, yang kita tangani, yang di... Apa, kita konfrontir hari ini, konfrontasi hari ini, bukan kasus Zemannya ya. Ini kasus yang lain, sesuai-suai yang saya sudah laporkan. Kalau untuk Arya sendiri, aduh saya males juga berkomentar bahwa ya kalau misalnya ini mau terserah lah, mau ngasih tahu atau enggak, Nanti biar hukum aja yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dia tidak mau bicara sama saya atau keluarganya tidak satupun yang mau bicara kepada saya atau pihak keluarga saya sampai pada saat ini. Teman-teman bisa menilai sendiri saja bagaimana seorang bapak, ya, dari kita punya anak berdua, Anak saya meninggal, dia tidak memberikan satu katapun dari mulutnya tentang kronologis atau apa yang terjadi sebenarnya kepada anak saya itu aja sampai sekarang. Coba, kalau ada yang berani, buka mulut. Itu aja. Apa, misalnya, otopsinya kemarin belum ada sesama hari ya? Otopsi belum ada hasil. Hasil otopsi, iya, maksudnya kemarinnya saya mengadil. Ini nggak ada komunikasi dengan dia? Selalu sekali tidak ada komunikasi sampai hari ini, saya mencoba untuk berkomunikasi beberapa kali saya WhatsApp, saya bilang, please tell me the truth, please tell me the truth, tidak ada balasan dari keluarganya ataupun dari Arya. Baik Tribuner, skandal informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!